Om inces itu kalau yang nyubuh-nyubuhin makanan tuh racun banget ya Aku kayak ngeliat om inces nyubuhin bakso, nyubuhin bakso Ngambek tak budak Korban om inces Korban lapertv Korban apa itu ininya Gusti Ceritanya gini Jadi gue di DM ya Dan DMnya itu gak tau Dari siapa Pokoknya itu kayak Namanya Akal untuk kayak netizennya si Itu Siapa? Si Don't talk bad ya Mami gak ajarin kamu untuk Berbicara Bohong Berbicara yang gak penting Tapi ini hanya sharing Kalau ada yang nge-DM Nahira Kalau misalnya ada Ada Ya kan akhir-akhir ini I'm sorry I'm sorry to you ya nak Karena Mami support Tante Niki Sehingga Banyak banget Hal-hal yang gak penting masuk ke kehidupan kamu Akhirnya kalau Mami kan udah biasa Tapi kalau kamu ternyata luar biasa Kamu lebih dari Mami Nah 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 The thing is The thing is like Gue di DM Dan dia tuh DMnya tuh bukan nih kayak Eh ini tuh Mereka ngebawa Masa lalu aku Yang aku lagi coba Move on from You know Kayak mereka Bilang kamu gak malu si ini Ini Kamu gak Apa gitu si ini Ini Dan aku tuh sakit hati Gitu kayak Oke lah You boleh DM aku Critics or anything Tapi Gak usah lah ngebawa-bawa yang Emang There was this period of time Where I Aku emang gak bisa kayak Ngelupain that thing that happened gitu So it was like Sakit hati aja gitu Tunggu di DM Patikan hand delete ya Tapi abis itu Aku bilang Karena Insurnamenya namanya Alfredo Aku bilang Aduh gue make me sampai Tucini Alfredo Karena namanya Alfredo Jadi ada satu orang Namanya Alfredo Mau Biasalah Mengadu domba Antara Ibu dan anak Iya pengen kayak Ngacauin keluarga gitu Kalian itu gak tau Sekuat apa Tuh aku mendidik Anak aku Untuk Tidak ikut campur Satu urusan orang tua Kedua Hidup damai-damai aja Ketiga Kewajiban anak aku itu Dari aku lahirkan Sampai hari ini Kewajiban dia itu Hanya Satu Sayang sama orang tua Dan sekolah Hak dia Mendapatkan kasih sayang Dari orang tuanya Elang aja kasih sayang itu Wajib diberikan Karena Ya haknya Ya haknya Aku kan saya ngomong Yang gimana Ya haknya Maksudnya You understand Teman-teman hak itu Kamu itu berhak Mendapatkan kasih sayang Dari orang tua Dari ayah Sama dari mami Gitu Mami kukunya Jangan nempel ke muka Belum ini Belum di Kasih Belum dikasih Ini ada Oh iya ini ada Jadi gitu Jadi kalau misalnya Sering dipukulin Oh ini aku harus Ralat nih ya Oke The thing is Waktu dia dipukulin Sama ayahnya Itu benar Tetapi Pada saat itu Ayahnya itu Habis operasi Selayaknya orang tua Pasti ingin ditemani Oleh anaknya Ya gitu kan Yes Dan hari itu Dia memang Pergi aku yang Ijinin Aku gak tau Kalau hati ayahnya itu Kepengen ditemenin Sama anaknya Mungkin aku yang Salah disitu Karena ngasih izin Dia pergi Sehingga Seharian dia pergi Memang pulangnya Gak terlalu malam Tapi aku lupa Kalau ayahnya Baru operasi Dan ternyata Dia kepengen Ditemenin sama anaknya Ya udahlah Itu mah keributan-keributan Antara bapak dan anak Aku mah cuman Aku sebagai ibu tiri Disini Mau sebaik apapun Aku bersikap Mau setulus Apapun aku Bersikap Tetap ibu tiri Itu adalah Ibu tiri Tetap ibu tiri Itu dipikirnya Ular Jadi gak apa-apa Gitu Kebaikan aku Hanya akan Menjadi bekal Akhirat aku Tidak perlu pengakuan Dari siapapun Gak usah juga Aku dapet kredit Dari itu Aku hanya ingin Semua orang Hidup damai Semua orang Happy Semua orang Bisa move on Dari apapun Masa lalunya Ya Karena Emang Orang tua aku Ngajarinya Lu harus selalu Berbuat baik Kayak No matter what No matter How Sakit you are Karena berbuat baik Itu Rasanya lebih enak Daripada Berbuat jahat Capek Tau gak Jadi orang yang kerjaan Yang ngomong ini Ngomong itu Gose besana Gose besitu Capek Pokoknya Jadi orang jahat itu Emang capek Jadi capek Gitu Kayak mukanya Gitu Kayak capek Jadi aku Aku sih Sebetulnya Males juga Klarifikasi Masalah-masalah Karena gak butuh Aku gak butuh Pengakuan dari kalian Juga Aku dipanggil Ibu Peri Gak perlu Juga aku dipanggil Ibu Peri Gak perlu juga Aku dipanggil Whatever lah Nama-nama yang bagus Aku juga Senang juga Kalau aku dipanggil Ular Gak apa-apa Tapi Nayra selalu Tadi aja baru di mobil It's okay It's okay Mami Apa 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 kamu bilang Kim Kardashian Kim Kardashian Ngatain Taylor Swift Sneak Dan sekarang Taylor Swift Kayak Jadi Aminin aja Rejeki Jadi Gak apa-apa Jadi aku Gak apa-apalah Itu Biasalah Gitu Pokoknya Untuk semua Ibu Tiri Di Indonesia Sebaik apapun Kalian Menjadi Ibu Tiri Tetap Saja Ibu Tiri Itu Gak ada Baik-baiknya Tapi Jangan Tapi Jangan Pernah Berhenti Untuk Berbuat Baik Karena Kebaikan Kita Itu Hanya Bekal Kita Di akhirat Nanti Ini Nanti Aku Dibilang What's The point Of Miki Calling You Satana I just Don't get First If you Know That Someone Talk Shit About You And If You Know Pasti Lo Kesel Kalau Misalnya Ngedenger Kayak Someone Talking Shit About You And Then Like They're Talking Shit About Their Step Mom As Well Pasti Kesel Of Course Tante Miki As My Mom Best Friend Ada Bang Sunan Abang Sunan Abang Aku This My My Best Friend Sunan Kalijaga The Best Lawyer In Town And As As A Best Friend Of Course She's Gonna Be Like What You Know Like Of Course She's Gonna Be Angry And If You Angry You Don't Use The Words That You Use On A Daily Basis You Sometimes You Use Words That A Bit Unappropriate But Friend And Like She's Making Fun Of My Mom And Stuff You Know Of Course She's Gonna Angry Aku Si Mau Lai Bang Sunan Tapi Aku Nggak Tahu Caranya Gimana Dan Takut Juga Dia Nggak Mau Guys Atau Naira Anak Piri Juga Sorry Naira Don Naira Kamu Naira Dia Bang Sunan Maaf Lahir Batin Besok Lebaran Haji Bang Sunan Terus Kenapa Mau Rebut Rumah Bali Nah Ini Aku Jawab Ya For Once Mungkin Mami Harus Ngomong Nggak Ada Netizen Yang Ingin Merebut Rumah Apalah Yang Diklaim Itu Dari Awal Aku Sudah Bilang Kesemuanya Aduh Gini Gini Buktiin Barang Barang Yuk Dateng Ke Aku Ngomong Baik Baik Dan Itu Sudah Sudah Di Dalam Keputusan Pengadilan Itu Mau Dibilang Itu Dari Mana Asalnya Tetap Satu Rumah Tangga Itu Harta Yang Didapatkan Bersama Itu Adalah Harta Bonogini Dan Setau Aku Itu Udah Sampai Tingkat Pengadilan Dan Itu Menyatakan Bahwa Itu Milik Bersama Karena Suami Saya Pun Dulu Kerja Itu Harus Saya Bela Karena Ini Martabat Suami Saya Itu Harus Saya Bela Kenapa Nggak Ada Yang Mau Rumah Itu Karena Saya Pun Sudah Pernah Menengahi Oke Yang Bagian Ibunya Sini Saya Bayarin Dan Kalian Masih Boleh Tinggal Disitu Silahkan Sertifikatnya Ganti Ke atas Nama Anak Itu Apa Itu Dari Saran Aku Kalau Kalian Nggak Percaya Datang Aja Hari Ini Detik Ini Kesini Pasti Akan Aku Laksanakan Nggak Usah Pakai Ribut Ribut Itu Urusan Rumah Sepetak Guys Pokoknya Aku May Aku May Nggak Butuh Nggak Butuh Kalian Bilang Apa Apa Kalian Nucela Aku Kalian Mengatain Aku Aku Nggak Apa Karena Semakin Aku Gini Ya Dalam Kehidupan Aku Ini Sekarang Aku Harus Tahu Bersikap Sama Orang Itu Seperti Apa Orang Lain Bisa Jadi Saudara Saudara Bisa Jadi Orang Lain Itu Memang Benar Tapi Kalau Semua Permasalahannya Dibawa Menjadi Apa Yang Menjadi Panas Tentunya Panas Tapi Insya Allah Terpancing Nggak Terpengaruh Karena Semakin Tahun Semakin Berganti Tahun Aku Ingin Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lagi Untuk Jadi Contoh Enak Aku Ini Si Naira Naira Ini Galak Guys Kalau Maminya Ngaco Itu Dia Yang Pertama Kali Marahin Aku Tengah Kalau Ada Yang Ngaco In Maminya Ini Bisa Tau Tau Ada Di Internet Sini T Tengah 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 Tembots One day everyone's gonna go like to me Like no I'm sorry And go back quick What is the chat that they're talking about? I don't know Ya kalau tak satu lagi nanya bukti chat Kan sudah diakui sama yang masih yang dikasih handphone sama aku Kalau itu hoak Yaudah kenapa aku harus mengamin yang udah aku kasih handphone aja hoak Dibilang yaudah yakinin aja Kalaupun benar terus pentingnya buat aku apa Gak ada bobotnya guys Karena itu lagi bobotnya itu adalah Kita itu lagi dalam pandemi Semua orang kehilangan pekerjaan Semua orang harus bangkit dari keterpurukan Nah kalau kalian mikirnya yang baik-baik aja Daripada mikirin berita-berita hoaks Kan kesita pikiran nanti kalian gak bisa kerja Gak bisa cari uang Yang ada kalau kalian gak kena covid Kalian sakit gak punya uang Pokoknya aku mah ya Aku mah gak peduli lah sama keluarga orang lain Gak peduli sama apa yang sudah terjadi Aku cuma punya kewajiban aku mendidik Naira, Keira, dan Renzo Aku hanya berpesan ke Naira nih ada di sebelah aku Kalau kamu ingin mendapatkan apapun dari orang tua Ya kamu harus ikutin rulesnya orang tua Selama kamu belum bisa cari uang sendiri Kalau kamu udah bisa cari uang sendiri baru kamu boleh melawan gitu aja Tapi selama kamu masih begini sama orang tua Apapun berkataan orang tua Kamu harus dengar Bisa sih Bisa sih ngomong kayak Mami I don't think that's correct Oh iya 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 Bisa didiskusikan Tapi didiskusikannya secara baik Oh iya kamu suka protes sama Mami juga Tadi kamu bilang Iya tau gak dia tuh suka marah-marah Tau gak sama aku Kalau misalnya Enggak-enggak marah Mami itu gak benar Misalnya apa Misalnya maminya kerja terlalu sibuk Terus dia dicuekin Sorry gak Because I love money Ada mayo tuh ada abang mayo Tuh Neira katanya kata netizen Walaupun udah punya uang Gak boleh melawan ibunya Iya ibu adalah ibu surga Ada di selapang kaki ibu Kalau masuk surga ya Nurut sama ibu Nurut sama ibu Karena mami sayang ya Mami sayang Gak usah dibahas Gak usah dibahas Bikin imun turun Sekali-kali lah friend Sekali-kali menghibur netizen Yang udah 2375 ini Biar tau Kadang-kadang kita ya diem itu Memang harus Karena apa Ngejawab hal-hal yang gak penting Itu memang merusak imun Tapi berhubung gue Lagi banyak waktu nih friend Lagi kutekan Jawab lah kasihan Sekal ini udah 1 jam Oh my god Who is this way I'm gonna hide you Because you like spreading negativity Enggak nyanyan ke Turki Tuh Kenapa gak ikut Mami harusnya ikut Tapi mami punya agenda Ke kendari sama ke Manado Kemarin Jadi gak bisa dibatalkan Bu Fitip Bisa lengket sama anak Satu Dari kecil Dia gak boleh Punya rahasia Jadi dirumah kita itu Gak boleh Ada rahasia Sekecil apapun Dia ketawa Ketawa tuh Suka banyak Rahasia Kalau aku mah begitu Gak boleh Makanya Haram dirumah punya rahasia Tuh Bener Jujur punya rahasia Apa? Eskipo Jadi tip dari aku ya Di masa pandemi ini Kalian tuh harus Apa ya Jangan emosi Menghadapi Semangat Menghadapi hal-hal negatif Yang menghampiri Kehidupan kita Karena di sosial media itu Apapun bisa terjadi It's okay Kalau kamu dibilang fake It's okay Kalau kamu dibilang jahat Atau apapun Untuk orang-orang